. Konferensi first berupa pemaparan kuasa ahli waris Prabu Ngabai Awan terkait Tanah E Gendong Fair Ponding 3, 9, dan 76 Cimandiri Baru, Perumahan Laladon Indah, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022. Berdasarkan pendetapan pengadilan Jakarta Pusat No. 214 PDTP-2001 PNPST, serta berdasarkan pendetapan pengadilan Negeri Cibinong No. 15 PDTP-2006 PNCBN, tertanggal 27 Februari 2006, serta turunan pendetapan pengadilan Negeri Cibinong tanggal 15 Januari 2019. Dan selanjutnya lahan yang digunakan untuk kantor PUPR, yang akan dibangun Wisma Atlet di Munjo, lapangan sepak bola depan kantor Kelurahan Kayu Manis, yang diakui menjadi aset Femkot Bogor dan tanah yang di wilayah Gunung Sundur, tanah yang ada di wilayah Hilo, Bilabong, dan banyak lagi yang lainnya. Berikut keterangan persedari Abah Salim Bawazir selaku kuasa ahli waris kerabungan Beliawan. Tempat pengolahan sampah. Itu dengan beralutnya waktu sekarang diaku oleh pemerintah. Kalau ada pendah, pendah-pendah bulan. Di luar mungkin, mungkin ya, diwikin sertifikat dengan cara nyanyi sendiri. Tidak ada alas hak, tidak ada apa. Karena itu ada tangan milik mutlak dan diakui oleh pengendali pengadilan seluruh Indonesia. Karena itu milik bimbing saya. Ya, ini, ini, ini darah muncul itu semuanya. Jadi benar-benar mutlak kau, sebelah sininya, kalau Manis, Udobah sudah punya sertifikat, ini juga masih punya. Terus sejau ini belum pernah jual, belum pernah jual beli kau. Sudah pernah nyalakan nggak dihurus sertifikat. Nah, itu kira-kira tidak mampuan. Dan, di situ juga dari penutupan pernah dilanggur. Nanti 2001, jawabannya ketidaktauan dan ketidaktauan. Jadi itu berjalan. Dianggap tanah-tanah terlantar. Padahal yang dilantarkan adalah, apa, maaf ya maaf ya tanah. Seolah-olah tanah-tanah tersebut itu terlantar. Mereka menguasai apa, tanah tersebut, seolah menguasai fisik. Dengan, apa, protein. Karena tanah terlantar. Dapat bisa dihuruskan dengan baik, tanpa ada eten-etek negatif. Tanpa ada keributan-keributan. Itu yang saya inginkan. Jadi, kalau ingin sih, ingin siapa yang tidak ingin, agar tanah kita kembali kepada pemiliknya, kemudian bisa menjual kepada orang lain. Ini dengan keadaan, tidak ada macam-macam intimidasi, segala macam. Ini kan, sampai beberapa kali saya diintimidasi oleh berbagai organisasi. ada organikasi, organikasi yang alias sampai orang-orang tidak mau beli, orang tanda ribu, taruh seketa, tengah-tengah ini. Pendanaan seketa kan memang belum pernah seketa, mas Dato pun juga. yang didasar itu untuk carai tubuh ini melalui berat berponding, Pak. Ejendom Perponding, Ejendom Perponding itu sudah mutlak, dari Jakarta Pusat, kami 2001 sudah mempunyai pengendalian agama, ada Bapak Warisnya. Namun, Tunggu Nya.